Intro Pemirsa Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri acara seminar literalisasi digital sektor pendidikan seminar tersebut diselenggarakan di SMK Negeri 1 Muara Bungo Intro Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri acara seminar literalisasi digital sektor pendidikan di SMK Negeri 1 Muara Bungo Wakil Bupati diundang sebagai pemateri dalam acara tersebut Seminar ini mengambil tema tentang peningkatan literalisasi digital sektor pendidikan bagi pelajar SMK 1 Muara Bungo Hal ini adalah topik yang sangat relevan mengingat peran teknologi digital dalam sektor pendidikan saat ini Budaya digital adalah adaptasi kebiasaan baru yang melekat pada teknologi digital Semua usia harus terbuka terhadap teknologi digital dan belajar etika penggunaannya Dalam pemberian materi, Wakil Bupati Bungo mengungkapkan bahwa perlunya menghindari penyalahgunaan teknologi digital seperti penyebaran hoax, kejahatan daring, dan kecanduan internet Tips untuk mengurangi kecanduan internet termasuk memutuskan koneksi Tidak melayani pesan yang tidak penting Disiplin dalam penggunaan internet membuat zona bebas gadget dan meningkatkan aktivitas fisik Yang diselenggarakan oleh relawan teknologi informasi dan komunikasi Mereka menampaknya ada program relawan teknologi informasi Ghost to School Hari ini hadir ke SMK 1 Muara Bungo Dan tentu mereka bertujuan membuka mindset dari para pelajar agar mereka juga punya kesiapan yang baik untuk menghadapi era digital dengan segenap konsekuasinya Jadi kami sangat baik, mudah-mudahan kita juga memahami dengan baik tentang digital dan juga mereka juga bersiap untuk menghadapinya Karena hari ini mau tidak mau suka-tidak suka kita semua harus berada taksi dengan kondisi yang Lanjut Apri bahwa jejak digital adalah data digital yang tersimpan di perangkat atau online Potensi negatif dari jejak digital termasuk phishing, doxing, dan pencemaran nama Maka penting merawat jejak digital dengan tidak memposting identitas diri secara terlalu terbuka Mengatur privasi dan keamanan menggunakan akun berbeda untuk berbagai keperluan Mengaktifkan autentikasi dua faktor dan memeriksa izin aplikasi Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini Saya Lara Jenga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih Saksikan terus BTV Jambi, Cerdas Bersinergi, dan sampai jumpa Saksikan terus Bersinergi, dan sampai jumpa Saksikan terus Bersinergi, dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!